status usulan kenaikan pangkat itu dapat dilacak secara online nah bagaimana cara melacaknya ikuti video saya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar sahabat pembelajar sekalian kali ini saya memberikan tutorial bagaimana cara mudah cek status usulan kenaikan pangkat pertama buka saja web browser ini kita akan masuk ke myasn ya dalam aplikasinya alamatnya adalah myasn.bkn.go.id ini tinggal buka browser ya ketikan alamat itu nah setelah itu maka terbuka laman seperti ini maka login seperti biasa akun myasn itu sama dengan akun ikenerja.bkn setelah anda masukkan username yang berupa nip ya kemudian password ini kalau sudah diganti ya terserah anda apa passwordnya kan kalau password awal itu berupa nip tapi kalau sudah diganti ya anda yang paling tahu ya kemudian setelah memasukkan username dan password klik sign in maka muncul seperti ini ya kemudian arahkan kursor ke sebelah kiri di sini ada yang namanya menu layanan ASN ya klik saja ini layanan ASN maka muncul berbagai macam layanan ada yang namanya update data sertifikat elektron BSRE notifikasi layanan dan ini yang kita perlukan monitoring layanan via WA yang sering disikat mola nah klik saja kemudian muncul seperti ini ya ini namanya mola bkn atau kepanjangannya adalah monitoring layanan badan kepegawaian negara merupakan sistem notifikasi yang berfungsi memonitor kemajuan usulan layanan operator aparatur sipil negara jadi sebenarnya tidak hanya usulan keringkan pangkat yang bisa kita lacak usulan-usulan yang lain juga bisa kita cek melalui mola bkn ini kemudian klik cek di sini ya klik cek di sini nah alamatnya sebenarnya tadi ini monitoring-casn.bkn.co.id garis miring tagar cek underscore usul tetapi kalau ini hafal kalau ini hafal bisa langsung ke sini ya kalau ini hafal tapi anda hafal ya ikuti langkah-langkah tadi dari awal nah setelah itu begini munculnya ya nah nanti tinggal dipilih pilih layanan ini macam-macam layanannya ya macam-macam bisa kenaikan pangkat pemberitahuan pindah instansi penjatuhan gelar akademik pengajuan penenjuan masa kerja penetapan NIP atau NIP 3K jadi banyak nah sekarang saya praktekkan bagaimana mengecek status usul kenaikan pangkat nah setelah itu pilih misalkan kita pilih kenaikan pangkat ya nah maka muncul seperti ini setelah itu masukkan NIP ya NIP yang benar kemudian masukkan kode pengaman ini misalkan salah ya setelah itu klik monitor usulan ya klik monitor usulan nah maka setelah telah di klik monitor usulan maka ada peringatan silahkan periksa WhatsApp Anda status usulan telah kami kiripkan nah setelah di cek DWA kita nah seperti ini contoh pemberitahuan atau notifikasi dari BKN terima kasih telah menggunakan monitoring layan BKN usulan kenaikan pangkat jabatan fungsional pada periode Juni 2024 kamu saat ini berada pada tahapan approval tingkat profesi dengan status usulan yang telah setuju oleh pejabat permenang di instansi saat ini sedang menunggu persetujuan tingkat provinsi selamat beraktifitas dan sehat nah ini contoh notifikasinya ya Nah setelah kita mengecek status usulan kita nanti kalau sudah selesai usulan kita artinya sudah disetujui BKN dan keluar SK kenaikan pangkat kita bisa masuk ke riwayat pangkat atau golongan ya kita coba saja masuk ke riwayat pangkat garis miring golongan klik saja maka muncul seperti ini nah kalau kita sebelumnya adalah pangkatnya 4B usul ke 4C kalau ini sudah muncul 4C maka itu berarti usulan kita itu sudah disetujui oleh BKN dan sudah terbit SK nya jadi SK ini nanti tidak perlu kita minta di PKD tidak perlu minta ke dinas bisa kita unduh sendiri melalui my ASN kita klik saja nah muncul seperti ini detailnya golongan 4C kenaikan jenis keren pangkat dan seterusnya nanti bisa kita lihat disini kita lihat nanti seperti apa SK nya ya kita klik lihat maka muncul SK seperti ini ya jadi nanti kita bisa kita download ya klik aja ini nanti maka otomatis akan masuk ke laptop kita atau gawe kita nah nanti kalau usulan kita itu ternyata belum diusulkan oleh BKD ya jadi itu kan berkas sudah masuk ke dinas sudah masuk ke BKD BKD nanti usul ke BKN itu kalau memang belum diusulkan maka muncul seperti ini ya nanti kita masukkan NIP kita kalau memang belum diusulkan maka ada keterangan gagal usulan anda tidak ditemukan jadi beginilah cara ngecek status usulan kenaikan pangkat terima kasih mudah-mudahan bermanfaat saya kirim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih